Terima kasih. 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 Cinta, cinta katanya pulangnya agak terlambat, Bu. Emangnya dia mau kemana sih? Dia mau cari sesuatu di perpusakan, Bu. Iya, Ibu, tenang aja. Bentar lagi juga Cinta pulang kok. Tapi perasaan Ibu masih nggak tenang. Riki, kamu tadi kenapa nggak suruh Cinta pulang juga sih? Ibu kan tahu sendiri, Cinta itu anaknya mandiri banget. Jadi kalau dia ada sesuatu yang lagi kepengen dikerjain, mana mau, Bu, dipaksa pulang. Ya, tapi Ibu nggak usah khawatir. Cinta itu kan jago karate. Pinter lagi. Jadi nggak mungkin ada orang yang bakal gangguin dia. Iya. Iya, muna-muna nih, Riki, ya. Nia! Nia! Aku kangen sama kamu. Hey, Manis. Kamu pikir kita nggak tahu apa yang kamu lakukan di apartemen saya? Hah? Kamu pikir kita sebodoh itu? Gitu. Dan kamu pikir kita nggak tahu kalau Flora itu lumayan jago lah soal IT. Iya? Iya, iya, iya. Nia, terserah mau ngomongin soal kebodohan, terserah. Padahal kita semua juga tahu kok. Sebelah gue yang beko. Apa barusan kamu bilang? Iya. Ketahuan kata, ketahuan. Oh, aneh. Ngomong barusan kamu ngomong sama lo? Kurang ajar kamu ya? Eh! Lepasin, panasin! Eh! Lepas! Kalau kau berani kesini, gue matahin nih layar. Lepas, gak? Pasir, rantai gue sekarang. Lepas! Jangan sakiti, seringku. Aku bolong kamu. Lepasin! Pasir! Om Erwin, Om Erwin udah sikut aku sekarang. Eh, om, eh, om. Eh, ada apa cinta? Boong, udah, udah. Nanti aku jelasin. Eh, tunggu, tunggu, tunggu sebentar. Ada apa? Dan kita mau kemana? Yaudah, oke. Aku nemuin kakak om. Tapi bukan juman kakak om. Aku nemuin Bu Nia sama semua suruh-suruhannya dia di situ. Sama Dokter Alvin juga. Dan aku kunciin mereka di gudang semua. Di gudang? Semuanya? Saya akan ajak seseorang ke sana. Dan orang ini harus melihat semuanya. Saya ingin... Matanya terbuka lebar-lebar melihat situasi ini. Ayo kita pergi sekarang. Tidak. Aku gak akan pergi kemana-mana. Kak, apa salahnya sih ikut Erwin? Kakak jangan berubur-ubur ambil kesimpulan. Tadi sepanjang perjalanan aku mikir. Pasti ada yang gak beres deh. Pasti ada yang terawatkan sama kita. Aku yakin kok... Bu Rina itu orang yang baik. Bu Rina gak mungkin yang rencanainin semua ini. Bapak Faris harus belajar dari Ibu Farah. Kalau mata kita dibutahkan oleh tipuan. Tapi hati kita, Pak. Hati kita bisa merasa kemana yang benar. Dan mana yang salah. Iya, tapi... Tapi apa, Pak? Bapak gak usah membela diri. Saya yakin Bapak cukup pintar untuk bisa mengartikan kata-kata saya. Bapak gak usah membela diri. Bapak gak usah membela diri pakaiannya. Bapak gak usah membela diri. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. sama kamu dan ibu harap kamu gak bohong sama ibu kemarin itu kamu pergi kemana? ibu duh, kayaknya ibu jangan tanya soal itu dulu deh, soalnya aku belum bisa jujur sama ibu, tapi aku juga gak mau bohong sama ibu ya kenapa harus bohong, justru ibu lagi minta supaya kamu terus terang sama ibu kenapa? kamu pikir ibu gak kuat untuk dengerin masalah kamu ibu terlalu lemah, begitu? gak lah bu ibu itu adalah perempuan yang paling kuat yang pernah aku kenal aku sayang banget sama ibu ibu lu gimana sakapi sih? aku bantu nih ibu janji sayang, ibu juga akan melakukan apa saja untuk membuat kamu dan Nada bahagia kalian berdua adalah harta yang tak ternilai buat ibu si Nada kemana? Nada lagi ke rumahnya Riki sayang dia lagi latihan musik, kamu tau sendiri kan? musik adalah segala-galanya buat Nada ibu salah bu, ibu salah, salah banget musik itu urutan nomor tiga di hidupnya Nada pertama ibu dong pastinya kedua si Riki tuh pangeran ini pangeran kodok seluas langit di atas tak seluas cintaku ini ohhhh sedalam balun lautan tak sedalam cintaku ini mengalir di dalam darahku sedekat lembusan nafasmu cintaku untukmu eh stop, 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 bentar, bentar aling Eh bentar ya, gue tinggal bentar. Bentar aja. Eh, Vicky mau kemana sih tuh? Mau, kemana ya deh? Eh Nat, coba lu lihat deh ke arah jendela. Ibu, ibu kok gak bilang-bilang kalau mau kesini? Kalau bilang-bilang berarti gak surprise dong namanya ya. Yaudah ya, kalau gitu kita masuk-masuk yuk. Ayo, ayo. Aku bantu, Kak. Bu. Ini teman-teman band aku, Bu. Kenalin, yang ini namanya Siska. Dia drummer. Keren kan? Perempuan tapi main drum. Yang ini, Satria. Dia basis. Yang satu yang lagi, itu Lucky. Dia gitaris. Nah, kalau yang satu ini, ini spesial banget buat aku, Bu. Suaranya bagus banget, Bu. Ibu harus denger sekali-sekali kalau dia nyanyi. Dan dia juga pasangan duet aku di band. Kenalin. Namanya Nada. Nama saya Nada, Bu. Tidak kayaknya Bukil, Isirahat. Iya. Ya udah, Bu. Udah ya kamar, Kak, Bu. Selamat. Ya udah, Ricky. Kamu sama teman-teman kamu dulu, ya. Kayaknya Nada. Kayaknya Ibu itu gak suka sama aku, ya? Eh, enggak. Kamu gak usah mikir yang macem-macem, Nat. Ya, mungkin Ibu baru kenal sama kamu, kan, Ricky? Biasalah. Ntar juga lama-lama dia suka sama kamu. Ibu itu lagi mikirin apa sih, Bu? Itu loh. Teman perempuannya si Ricky. Yang terakhir tadi dikenalin sama Ibu. Kenal di mana itu, si Ricky? Ibu, kalau nanya kayak gini, aku jadi ingat zaman dulu deh, Bu. Waktu aku deket sama Rianti juga, ya. Bukan suka nanya kayak gini, kan, Bu. Ya? Ya, itu kan beda, Kak. Ini untuk kepentingan kita semua, loh. Karena kalau Ibu lihat-lihat, dia tuh seperti ada yang beda. Abu, ini pasti mau taruh di lemari atau di sini aja dulu, Bu? Udah, udah taruh aja di situ, biar nanti Ibu yang beresin sendiri. Eh, Rianti, menurut kamu itu gimana? Teman perempuannya si Ricky itu? Maksudnya, Ibu... Kapan kira-kira Ibu bisa kenal sama orang tuanya Nada? Nggak ada salahnya, kan? Kalau Ibu bisa mengenal dia lebih jauh? Iya, iya, Bu. Kapan kira-kira Ibu bisa kenal sama Rianti juga. Kapan kira-kira Ibu bisa kenal sama Rianti juga. Aku tuh tahu kamu. Kamu pasti sekarang lagi mikirin sesuatu. Kenapa? Mikirin ibunya keharga? Iya, Rianti. Kayaknya Ibu Dewi nggak suka ya sama aku. Ibu itu emang kayak gitu, Nat. Kalau belum kenal ya, dia bakal kayak gitu sama orangnya. Orang lain juga yang baru ketemu sama Ibu bilang kayak gitu. Udah kamu tenang aja ya. Aku bakal bikin Ibu jadi suka sama kamu. Bahkan sayang sama kamu. Yaudah pulang ya. Yaudah pulang ya. Semua perbuatan kamu, cinta. Nama kamu boleh bagus, cinta. Tapi saya akan buat semua orang tidak akan ada yang jatuh. Cinta, sangku. Seluas langit di atas. Tidak sedalam cintaku ini mengalir di dalam darahku. Sedekat musa lepasku. Cintaku untungmu. Biar dunia menghina, tapi pun tetap jumpa. Cause I miss you, cause I miss you. Biar dunia saksinya, cinta kita bertuah. Cause I miss you, cause I miss you. Biar dunia saksinya, cinta kita bertuah. I miss you, cause I miss you. I miss you. Ibu perhatiin dari tadi kamu bongong aja. Kamu lagi kenapa? Kamu gak lapar ya? Atau... Jangan-jangan... Roti yang ibu buatin buat kamu gak enak. Iya... Enggak kok bu. Terus kamu ada masalah apa? Kamu cerita aja sama ibu. Ada apa sayang? Enggak kok bu. Masalahnya udah selesai dibandingin sama lagi. Kamu yakin ada? Yaudah bu. Nek, aku mau ke kamar dulu. Cerita. Ya... Ya, sayang. Daniyah. Tidak Ya, terima kasih, Kak. Riki. Iya, Bu. Ibu boleh tanya sesuatu tentang temanmu yang kemarin itu? Boleh. Soal nada. Apa, Bu? Sudah berapa lama kamu kena sama dia? Ya, kurang lebih dua tahun lah, Bu. Ya, semenjak dia pindah ke SMA Tunus Bangsa. Memangnya kamu sudah tahu siapa dia? Latar belakangnya dia itu bagaimana? Dan keluarganya itu bagaimana? Dia tahu lah, Bu. Nada itu... Dia anak Pantiasuhan. Dan... Dia pindah ke Jakarta untuk cari ayah sama ibu kandungnya. Dan... Begitu dia sampai ke Jakarta langsung ketemu sama aku, Bu. Dan aku bantuin dia. Sampai akhirnya ketemu sama ibu kandungnya. Apa? Nih... Kayak gitu, Bu. Aduh, Rik. Kenapa kau mau kejelasin soal itu? Waktunya kurang tempat kalau kamu ceritain semuanya sekarang, Rik. Kenapa lo, Nat? Masalah lo belum selesai, ya? Soalnya... Tanpa lo gak bisa dipercaya, Nat. Lo gak mau cerita sama gue, ya? Sebenarnya sih belum. Ini masalah ibunya Kak Arga. Kenapa, dia? Ibunya Kak Arga baru datang, Cin. Dan... Kayaknya dia gak suka sama aku. Aku jadi serba salah banget. Nggak ngerti apa yang harus aku lakuin. Aduh... Nat, Nat. Tuh orang aneh apa gimana ya? Pasti dia gak suka sama lo sih. Lo udah cantik, baik pula. Siapa dulu kakaknya, ya kan? Ya, aku juga gak tau. Tapi yang pasti sikapnya tuh dingin banget sama aku. Alah... Udah lah, Nat. Lo tenang aja ya. Mungkin... Dia tuh baru ketemu sama lo. Makanya dia jadi kayak dingin-dingin gitu sama lo. Tapi gue berani taruhannya. Orang yang gak suka sama lo itu pasti buta dari segala sisi. Lo emangnya udah ngomong sama Riki? Terus dia bilang apa? Ya... Dia cuma suruh aku sabar aja. Katanya... Dia bakalan bikin ibu Ekarga suka sama aku. Yaudah... Kalau gitu... Menurut gue sih... Mendingan lo dengerin dia aja deh. Sabar aja, oke? Iya, Cin. Kau mau banget ya. Apalagi aku juga tiba-tiba berat. Serapan ya? Enggak deh. Udah. Emang kamu gak mau nemenin aku sarapan? Kamu udah sarapan? Ya... Belum sih. Tapi... Lagi gak kepengen. Sayang... Kamu harus coba dulu. Kalau misalnya kamu gak suka... Nanti aku ganti deh menunya. Oke? Coba pikirin deh. Kalau misalnya kamu sakit... Siapa yang nemenin aku? Nanti aku ikutan sakit yang ada. Kamu nih bisa aja. Kamu nih bisa aja. Iya, ini kamu gak gana? Kamu nih bisa aja? Aku? Udah, Udah. Hahaha. Kak Harga, Kak Harga Riki, kamu kok malah ketawa sih Kamu jangan anggap ini tuh masalah enteng loh Riki Riki, kamu tau sendiri kan Gimana ibunya Kak Harga tuh susah banget terima kakak kamu dulu Tapi sekarang dia udah terima Kak Arianti kan Iya Riki Tapi ibu Kak Harga tuh punya standar sendiri Menurut dia perempuan sepura tuh seperti apa Yaudah, sekarang yang penting Kalau ibunya Kak Harga tuh udah bisa terima Kak Arianti Berarti aku juga bisa bikin nada diterima sama ibunya Kak Harga dong Tenang aja Kak Harga, aku udah punya rencana Dan biarin aku ngejelanin semua itu Oke Percayalah sama aku Halo Flora Kamu sekarang ngeliat ke jendela luar deh Apaan lagi sih, Fit? Udah, nurut aja Vito Tapi papa aku lagi ada di rumah Kalau dia liat kamu, pasti dia marah banget Udah, pokoknya kamu tenang aja Aku udah beresin urusan itu, oke? Oke Liat kan? Kamu tuh selalu punya banyak rekal ya Yaudah, tunggu sebentar ya Assalamualaikum 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 Om, Floranya ada dong Kita mau belajar kelompok nih, om Iya, om Biar kita semua pinter Nggak kayak Bimo Oh iya, ada Ada Ayo, silahkan masuk Terima kasih ya, om ya Rora Kamu bayang-bayang aja Bayang-bayang aja, ma Mama, kenapa, ma Sepertinya apa yang kita takutkan terjadi, pa Ini dia, Floranya tuh Udah, gak harus acara kali kangenan Nggak penting Iya, iya Ini juga mau belajar Tapi Alat, tapi apaan lu Tapi, tapi Gini aja Gimana kalau misalnya kita belajarnya di luar Biar lebih fresh gitu Iya kan? Eh, Pito Lu bilang aja kalau mau pacaran Memang itu mau lu Yaudah, yuk Yaudah, yuk Belan-belan Udah, gak harusnya liatkan lagi Belajar, belajar, belajar Nggak Kok lu makan mulu sih Belajar dong Itu kalau lo abisin Hah, kalau lo abisin Buat si Vito Gimana, kok gak lo sisain sih Alah Udah, bayang aja Tengah aja deh lu Ini anggap aja bayang buat kita Karena kita udah jadiin umpan sama dia Buat ketumah sama si Flor Lagian lu liat dong si Dino Dia udah kenyang sama makan cinta Makan cinta Lucu juga dia Makan cinta Tapi iya juga ya Belajar, belajar Makan Ordovid, belajar Apa sih kamu ngertinya Kasih Kau selalu ada dalam Canda Tawa Dan juga sedih Kau selalu ada dalam Nafas dan hidupku Oh, kasih Itu sih namanya bukan belajar Siapa bilang Eh, aku tuh lagi belajar Sastra Indonesia Eh, sok tau kamu Flora Flora Sayang Sastra Indonesia Ini sih namanya bukan belajar. Siapa bilang? Eh, aku tuh lagi belajar sastra Indonesia. Sok tau kamu. Flora? Flora? Sayang? Flora? Kamu kenapa sayang? Flora? Flora bangun Flora? Google bangun Google. Google bangun. Apa tuh? Google. Flora bangun sayang. Flora? Sini. Pergi kamu. Pergi kamu. Tapi om, kamu kan tau. Flora ini gak kuat angin malam. Dan ini akibatnya. Sekarang pergi kamu. Pergi! Aduh, ini kalian habis pada belanja ya? Kita... Lagi ada satu misi, Bu Tanti. Oh, ada misi tuh. Ya sudah, tunggu saja nanti. Sebentar lagi Ibu Rina dateng ya. Nada, Nenek mau ke bank dulu ya. Tunggu aja ya, Rik. Ya, Bu. Tenang aja. Urusan Nada biar. Serain sama saya aja. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu rapi banget. Ibu mau kemana? Nah, katanya kamu mengantarin Ibu ke rumah ibunya Sinada. Eh, iya sih, Bu. Tapi kebetulan saya sama Arga ada janji, Bu. Aduh, pasti kamu gak apa-apa kok sama Arga kalau pergi sama Ibu. Ya? 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 Rikki, kamu ngapain sih? Hah? Kamu tahu gak, Nek? Kamu itu tipe cewek yang banyak disukain sama cowok. Karena kamu itu manis, baik, benar masak lagi. Aku bakal jadi laki-laki yang beruntung 4 tahun lagi untuk jadikan kamu istri aku. Rikki, kamu ngapain sih? Gumpal banget. Mendingan kamu membantuin aku masak. Aku ngomong dari kamu. Ya, bantuin. Aku ngapain, aku gak bisa ngapain-ngapain nih. Nih, tinggal nyampurin nan-nan-nan-nanju, bisa ngapain sih. Yaudah, oke, aku... Jadi kita masak bareng? Ya. Gampang banget buatian aku. Tunggu, 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 tunggu. Hah? By the way, semenjak kita kaca sama Flora, kok ini jadi jarang gangguin kita ya? Iya juga ya. Eh, tapi bagus lah. Daripada digangguin mulu, ganggu aja. Loh, kok kita berhenti di sini? Eh, iya. Udah sampai kok, Bu. Aduh, kenapa sih si Riki ini? Lagi ngapain sih dia? Sape kok gak diangkat sih? Loh, kamu kok gak turun? Iya, iya, Bu. Oh. Au! Apa? 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 Aduh. Aduh, apa? Tak malah, aku langsung ajar kepagaan panci ini. Aduh. Coba, coba ada sini dulu. Sementara Yang mana rumahnya? Itu buah Aduh Ricky, kenapa sih tepuk-tepuk gak diangkat-angkat? Apa-apaan kamu, Nia? Sembarangan masuk rumah orang Bawa laki-laki, sementara Erwin gak di rumah Nenek Jangan marah-marah dong Saya sengaja membawa mereka untuk menghibur Nenek Tapi karena Nenek udah tahu saya bohong Jadi Selamat tidur Nenek Jangan marah-marah dong Jangan marah-marah dong Selamat tidur Nenek Selamat tidur Nenek Aduh kenapa ya Kok sekarang Flora akhir-akhir ini sering buat pingsan Kalau misalnya gue nanti ke rumah Flora buat nemuin dia Apa bokapnya ngizinin ya Jangan-jangan nanti gue diusir lagi Abisnya semalam aja waktu gue telepon Flora Itu yang ngangkat bokapnya Dan sewaktu gue telepon lagi Handphonenya udah gak aktif Kenapa ya Kok bokapnya Flora sekarang gak seasik dulu Sekarang bokapnya overprotektif tau gak Jadi sekarang Flora sering pusing dan pingsan pak Iya dokter Itu pasti karena kekebalan tubuhnya mulai berkurang Bu, pak Yang saya takutkan Sepertinya Mulai terjadi Pak, bu Saya bermaksud Terima kasih dokter Ada pasis benar sama aku Apa yang salah Aku sakit apa sebenarnya Tia gak apa-apa kok Jangan gak apa-apa Gak apa-apa Tia gak melepuh tangan kamu Kok gak ada yang bukain? Mungkin gak ada orang di rumah, bu Yaudah kita pulang aja ibu ya Gak mungkin gak ada orangnya Pasti ada orangnya Eh Mau ngapain? Cuman mau cium doang Riki Gitu tuh lagi sendirian di rumah nanti Kalo hansip dateng gimana? Ya gak apa-apa Ya kan Cuman cium doang Gak ngelakuin hal yang macem-macem Gitu doang Nah Itu tuh Kamu denger tuh Ada suaranya Nah itu ada suara panci-panci Apa sih orangnya ada di dapur Ayo kita lihat Iya iya bu Coba ngurasain jantung aku Bisa ngerasain ya Ya ampun Riki letak jantungnya cuci banget sama kayak aku Rik Kita harus bangun Rik Gak mungkin begini dulu Tua diriku Akan selalu memujamu Oh Di sana Tua diriku Iya saya Rina Nada cinta Nada cinta Tua diriku 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 Bu, kita pulang aja ya, Bu, ya. Ria, Riti, apa kabar? Baik-baik. Ayo masuk, masuk. Semuanya baik-baik aja? Iya, baik, Bu. Ibu juga baik, kan? Iya. Bu, ini Ibu Dewi. Ibu Dewi ini ibunya Arga. Oh, kenalin. Iya, saya Rina. Oh, jadi ini ibunya Nada? Iya, Bu. Bener. Kamu itu ya? Seharusnya. Bu, Bu Rina. Nada udah di dalam? Nunggu ini, Bu. Oh, iya, Riki. Rianti, Ibu Dewi, maaf. Bisi saya mau lihat ada apa sama Nada. Sebentar aja nanti saya kembali lagi. Sebentar ya. Iya, iya. Aku, aku jelasin semuanya, Kak. Yuk. Iya, Bu. Yuk. Nada. Ini sebenarnya ada apa ya? Riki udah keluar ya, Bu? Iya, Riki ada di depan sama Kak Rianti dan juga ibunya Kak Arga. Ibu Dewi. Iya. Mereka sekarang ada di depan. Nada, tolong kamu cerita sama ibu dong ini sebenarnya ada apa? Nada, tolong kamu cerita sama ibu dong ini sebenarnya ada apa? Tak.